oke terus bang 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 gimana sih rasanya dibawa kita coba ya let's go eh standar, tanda Bismillahirrahmanirrahim urset terang banget ya urset uuuuh gua akan menghindari tempat-tempat yang terang jadi gua ga bisa pake indy pake casing ulanzi ini susah banget pake indy filternya tuh oke kita bakal bahas riding positionnya dahulu jadi buat trading positionnya sih menurut gua ini enak karena gua kan sebelumnya pake GSX 600 jadi kalo pake ini gua malah kayak eh tegak loh karena kan sebagian orang bilang ini tuh under yoke ya karena dia kan segitiga nih nah dia ada di bawah sini makanya agak rasy gitu emang sih gua nyobain ninja punya temen gua sama ini lebih tegak ninja dan ini agak lebih nunduk aduh air nah dia punya 3 riding mode tadi yang udah gua bilang ada sport, sport plus dan comfort ya ini gua coba aduh terang banget gua coba comfort dulu keliatan ke comfort oke nah ini dia agak lemot nah jadi eh tangan gua tuh agak lebih dalam agak lebih dalam dia berjalan gitu kan tuh 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 aduh terang bro aduh aduh terpaksa gua ganti settingan dulu ya oke oke mari kita lanjut semoga ini gak terang banget ya tadi gua sampe mana oke kita bahas tentang riding mode ini kan gua pake comfort ya nah agak lebih tuh agak lebih dalam dia baru jalan gitu kan tapi kita ganti jadi sek ha ini sport kalo sport dia agak lebih normal tuh ntar gua ulang dari kiri satu sabar gajutan dari kiri satu dia agak lebih nah lebih narik lebih responsif dan ada yang paling responsif lagi yaitu sport plus nah ntar kita kan jalan gede tapi sebenernya gua ceritain dulu gimana sih cara dia gantinya itu kalo buat gantinya tuh ya pasti ini lah yang biasanya buat BIM kan nah tapi kalo misalkan lu ganti nanti logonya bakal kedip-kedip nah kalo udah kedip-kedip kita harus tutup gas baru nah aktif dia keliatan gak nih kedip-kedip tuh kita tutup gas beri kita gas gila sport plus itu selalu paling sensitif eh kok sensitif sih responsif yes itu dia nah buat view dari spion loh ini lebar sih dia spion standar hahaha padahal kata gua spion standarnya ganteng loh jadi dia tuh bentuknya pipis dia tuh gimana ya keliatnya tuh aerodinamis gitu loh kalo biasanya kan R25 sama Ninja agak naik ke atas kan kalo ini rata rata gitu ini gua keliatan gak keliatan loh aduh rame orang kau keliatan gak rata itu gua suka jadi meskipun standar tapi ganteng gak tau loh nah tuh siapa lagi ya rem remnya itu orang bilang agak squishy tapi gak tau kalo gua kok tuh pakem-pakem aja gitu apa udah di setting sama yang punya sebelumnya apa gimana gua gak gak tau deh tuh nah buat perjalanan jauhnya enak sih handlingnya juga enak gua kemaren ganti ini awalnya kan kalo gak salah IRC Roadwinner itu banyak yang bilang wah itu sabun itu sabun nah gitu kan terus banyak yang bilang eh ini penyebab crash EBR yaudah kebetulan yang sebelumnya juga udah botak jadi gua ganti pake Diablo Rosso apa ya Sport Diablo Rosso Sport depan 110 per 70 belakang 140 per 70 dua-duanya nih 17 dan gak lupa gua kasih dia balancing ini udah kayak mobil gitu loh dikasih tembaga dikasih apa ya yang kayak besi kotak gitu loh gitu loh nah buat suspensi depannya ini empuk belakangnya empuk juga sih gua gak pake yang aneh gimana-gimana gitu anjay agak tidak tertata ya gua nge-vlognya urutannya agak tidak tertata tapi ya seperti itulah gua suka dari CBR ini gitu gimana kalo kita coba narik-narik tipis-tipis ya kan kumpung ini pagi gak banyak orang nah kita coba bismillahirrohmanirrohim yah dialangin gak bisa wuuu kacau wih anjay gua belom iniin belom mengikat helm kita ikat helm dulu guys safety first mari kita caps lagi jadi ini motor juga punya shifting light kalo misalkan rpm udah menuju rpm tertentu setau gua rpmnya bisa di setting tapi gua gak tau secara settingnya gimana itu dia bisa kedip-kedip kayak balap guys gua ada cuplikannya lu pada bisa lihat di sini tapi ini motor asik loh menurut gua gua yang dari 600 turun ke 2,5 gua kira bakal turun power emang turun sih cuman fun to ride gitu dia tuh bikin gua impress karena ya pertama throttle by wirenya tuh bikin gua kaget ya kadang jarang maka gua baru kali ini ngerasain motor 2,5 yang langsung jengat gitu gua pertama langsung throttle by wire kayak langsung wut anjay gua yang kaget gitu biasanya kayak dia tuh ada delay gitu ya biasanya lah kalo bawa motor opling kan eeet gitu kan tapi gak tuh wut itu gua sempet kaget sama kayak dulu gua pertama-tama bawa dukmon yang terusnya gede gua kagetnya kayak gitu tuh sempet agak wheelie gitu nah ini belok ah ini belok kan enak nih tapi gara-gara ada mobil ya setanjay anjay dibawa belok enak dibawa ngebut juga enak enggak salah ini disebutnya base 250cc sih nanteng-nanteng ini kita coba iya aduh sayang banget gua pake casing yang ini gak bisa buat pasang apa ND filter ah elah padahal wah cakep nih lu pake ND filter buat lo yang belum nonton video gua yang sebelumnya lu padahal nonton itu gua pake ND filter tuh yang gua awal-awal startnya dari shell enak tuh ah mantep banget kata gua sayang komputer gua gak kuat 60fps kan layar yang gak kuat CPU nya emak kuat tuh kalo gua nonton di HP wah gila mata gua termanjakan bro sayang banget nih lu pada subscribe ngapa? subscribe, komen, like, di share gitu kan ya kan biar gua bisa monet gitu gua beli monitor kan gua beli second cam gua taro disini kan biar kayak si muhal gila nai gitu ngeliat muka A Dandi Dandi Malik tuh kena enak ya ngeliat ke muka gua kalo gua cuma satu doang gimana ngeliat ke muka gua nih liat dari ini oh dari spion nah kalo misalkan pagi ya terutama arah-arah kepondok indah tuh depan situ selalu biang macet jadi kita gak usah jauh-jauh karena kita review CBR 250 R aja sih gila pronounce gua ganteng banget ya R R udah 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 tuh yuk sekarang kita ke jalan yang harusnya sih agak lebar ya tapi kita lewat jalan-jalan kecil dulu wuh silau sekali mabro wuh 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 sama ini ada sebuah tips yang buat lu pada yang mau ambil CBR ini tips dari temen gua karena CBR itu radiator kecil beda ya sama Ninja R25 kita bandingin yang sesama dua silinder dua setengah CC aja ya kalau ZTEC 25 tuh ya ya lain lah kata gua mah dia mah OP buset ada RAM Air segala macem yang gede itu di tengah ya kan mending kita bandingin yang sama-sama dua setengah dua silinder kalau misalkan dibandingin sama dosen-dosen diri yang lain ini radiatornya paling kecil jadi banyak orang tuh upgrade ke Bipro yang gede biasa tuh sampai bawah tuh sampai V-Grill V-Grill tuh kalau tau di undercowel yang paling sisi bawahnya dia kan bentuk runcing tajem V gitu nah itu nah itu banyak yang ganti itu tapi kalau misalkan buat harian kata gua sih cukup yang kecil aja ya tapi nih kalau lu pada abis macet lu ngerasa gak enak nih aduh feeling gua kok gak enak ya panas ya atau suhunya tuh naik lu bisa minggir dulu tapi kalau lu bisa agak beringas wos 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 wong 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 ya kan lu langsung gas pol gas polin aja biar mesinnya adem gitu waduh jalan naik kecil tidak kayak muat tuh waduh panas nih nah ini nih kalau udah panas gini nih lu nanti depan gua udah narik-narik dikit nih biar anginnya tuh ke radiator semua terkecil banget jadi kalau lu punya ini pertama lu coba ganti air radiatornya dulu deh gak usah yang langsung bipro gitu-gitu itu kalau lu kepentingan balap atau gua mah kalau buat daily mah ya elah biasanya juga aman sih asal air radiatornya bener selalu di cek gitu wih hasmarah hancur mesin jahat pun meluncur hahaha sorry ya gua agak beringas dikit karena gua takut mesinnya panas panas banget dunia Allah jam berapa nih jam hampir setengah sembilan ya takut ya udah ya ya udah ya udah mwe ngwe ng lah cukup lah adem gak sih adem banget ya kena potnya ya hahaha gua mau buka kena potnya eh buka kena pot buka DB killernya Tapi dia bagilnya di last Jadi ya Kudu gue bawa dulu ke Apa ya, gue beli kenapot kan di DG Auto Jadi gue bawa dulu ke DG Auto Buat bukain Sekalian gue mau ganti Nanti nextnya Ini, nampak belakang Nampak belakangnya 3 in 1 tapi biru Gue mau merah aja Biar selara sama temanya Temanya black and red Kok ini udah mantep kan Merah gitu Ya mungkin sekian aja Review dari gue Tentang CBR 2.5 ini Yang semoga berguna Buat kalian yang Penasaran sama CBR ini Dan ya mungkin aja Ada minat buat beli CBR ini Ya mungkin sekian Dari gue Tetap hati-hati dalam berkendara Selamat sampai di rumah Karena orang tua kalian Dan semua keluarga kalian Ada meneguh di rumah Thank you Have ride Dadah